Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mengunjungi Kompas TV Dewata di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Senin 4 Juli 2022 untuk berkoordinasi soal siaran lokal dalam SSJ dan rencana pemberlakuan TV digital. Menurut rencana, TV analog akan off siaran pada 2 November 2022. Kompas TV Dewata merupakan salah satu TV yang konsisten mengangkat potensi lokal utamanya SDM lokal dalam pola-pola siarannya termasuk di TV digital. KPD Bali terus mendorong agar siaran TV termasuk TV digital memaksimalkan kearifan lokal dalam konten siarannya. Kami memang melihat di Bali, Kompas TV boleh dikatakan sangat terbaik dari sisi konten lokal, sehingga kita perlu ke sini apa sih yang menjadi inspirasi yang bisa dibagikan kepada teman-teman TV, SSJ yang ada di Bali. Karena satu, saya lihat sangat komit dari sisi konten lokal, jam siarannya, kemudian SDM-nya juga. Sehingga mudah-mudahan TV-TV lain juga bisa belajar dari Kompas TV yang sangat menjaga kearifan lokal, nusantara, dan luar biasa, KPD sangat mengapresiasi tentang hal ini. Ya, kami ucapkan terima kasih yang selesatnya kepada KPID Bali yang sudah berkunjung ke Menara Kompas TV. Kami berdiskusi dengan cukup menarik dan membahas hal-hal yang sangat krusial untuk televisi jaringan di daerah. Kami harap kerjasama antara Kompas TV dan KPID Bali dapat berjalan dengan lancar dan terus membaik, dan juga ke depan program-program lokal kita dengan konten-konten yang menyuarakan masalah daerah, seni, dan kebudayaan bisa terus disuarakan oleh Kompas TV. Terima kasih. Saat ini Kompas TV di Bali berafiliasi dengan Dewata TV dan telah menyiarkan konten lokal 10% dari keseluruhan siaran nasional sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kompas TV adalah salah satu TV SSJ yang konsisten dengan kearifan Bali melalui pendirian kantor biro dan pelibatan SDM lokal. Sampai jumpa di video selanjutnya.